Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga akan terkontraksi atau turun 3 persen meski masih minus. Presiden menyebut angka ini menunjukkan tren positif. Karena itu Presiden meminta jajarannya untuk menggenjot realisasi anggaran untuk mengangkat tren positif ini. Di dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta hari Senin Presiden Joko Widodo mengungkapkan pada kuartal ketiga ekonomi Indonesia masih akan terkontraksi namun lebih baik dibandingkan kuartal kedua yang terkontraksi 5,32 persen. Tren membaik ini menurut Jokowi terus harus dijaga dengan menggenjot realisasi anggaran. Jokowi menyebut realisasi anggaran harus benar-benar dimaksimalkan pada kuartal keempat ini. Presiden menekankan pentingnya belanja negara guna mendorong konsumsi rumah tangga yang masih minus 4 persen. Presiden juga ingin seluruh kementerian dan lembaga pemerintah mulai mempersiapkan strategi menghadapi kuartal pertama tahun 2021. Di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka minus kurang lebih minus 4. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand, sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Kalau kuartal keempat sudah terselesaikan, semuanya maksimal membelanjakan anggaranya, hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen Direktur dan di seluruh jajaran yang Bapak-Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal, tapi hati-hati di kuartal yang pertama 2021 juga harus mulai di-start dari sekarang.